kita masih fokus sebelum masuk ke modul 6 selalu dan selalu ada kalimat silahkan ibu-ibu apa yang sudah diperbuat misalnya janji dirinya bagaimana pertanyaannya janji diri itu apa sih komitmen komitmen itu bagaimana sih komitmen untuk dan bagaimana setiap modul setiap sesi dilakukan saya jadi ingat sahabat saya armarum ya namanya Pak Agus Hamdun wang titip semua diklat itu sebetulnya suka tidak suka harus ada jam JRT rencana tidak lanjut pada saat Bapak melatih semua kotak dan satu kolas semua kotak terakhir adalah membuat rencana tidak lanjut ini ngomong dulu dan ngomong masa kini ya dibuatlah seolah-olah apa yang akan diperbuat kalau anda sudah lulus di kelas ini masa lalu ya dan alhamdulillah kok-kok yang Bapak latih dengan gaya cara kor itu koordinat koordinasi bagaimana korcam itu mengayomi bagaimana diri kita juga mengkomunikasikan untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari maka untuk Indramayu alhamdulillah ya ini sejarah untuk balai saya juga untuk ada kita homestay masa lalu di Kecamatan Noyang kalau nggak salah ya di situ hadirlah puluhan pendamping PKH yang dinep tuh dinep di Indramayu tuh apakah kawan-kawan saat itu tahu atau tidak tahu cuma singkat ada cerita lahirlah pimpinan-pimpinan di luar korcam khususnya Banten ya ada beberapa kabupaten sharing komunikasi ya termasuk yang di oh ya di Subang juga ada PBR nya homestay homestay itu tidur di tempat di rumah masyarakat maka alhamdulillah Bapak jadi pernah ke Indramayu karena belum pernah ke Indramayu akhirnya terjadi yang kedua yang keduanya menghadiri ketua kelompok dengan secara-terima menikah pada anak pacaran sekolahnya beda kuliahnya beda jadi kalaupun di kelasnya ada yang menikah nih Insya Allah Bapak ikhlaskan ya sepanjang jangan lebih dari Desember saya ikhlaskan saya ngasih ngasih beratus ribu aja lah ya kalau kelasnya ada yang menikah ya terus Bapak akan himau semuanya supaya mengikhlaskan diri 100 ribu kali 40 udah 4 juta dong ya jadi jangan takut kejadian itu Indramayu tuh hebat tuh istrinya S2 suaminya S1 tapi ketua kelas mudah-mudahan ya sehat ya siapa coba ya jadi tahu teman-teman yang di sini nih ada kawin lagi boleh Pak kawin lagi boleh Pak terdolimi dong anaknya dan istrinya boleh sepanjang istri menyetujui kalau bicara agama itu tapi kalau istri yang lagi tidur jempolnya nih jempolnya nih apa ya ya dipakai untuk persetujuan tetap ya kawan-kawan manajemen diri manajemen hati kalau Bapak mengatakan tidak boleh ya cari mau ya ceweknya nggak mau gimana ujung-ujungnya ujung-ujungnya kearifan situasi ya Bapak nggak boleh mendoakan yang penting yang penting istri terayomi siap nggak anaknya punya dua ibu ibu tiri ya sudah lah ya kalau kawan-kawan tiba-tiba itu terjadi ya karena memang betul ada para istri yang mengikhlaskan suaminya untuk punya yang kedua yang ketiga yang empat tapi kalau istrinya kalau suaminya saya nggak mau saya kasih contoh ya dari kultur dan budaya seorang diraja surtan anaknya cewek mohon maaf pada semua laki-laki termasuk saya siapa sih yang tidak ingin punya anak cowok diikhlaskan untuk menikah lagi bahkan punya selir bila ini raja dikasih contoh ya tetap tidak mau ya pada banyak tuh dan secara budaya boleh ya secara agama boleh yang tidak boleh itu adalah tanpa persetujuan ya kalau mau bener tuh jadi banyak para istri yang mengikhlaskan suaminya untuk menikah lagi sebaliknya banyak para suami yang sudah diikhlaskan tetap nggak mau sudahlah singkat cerita kearifan situasi dan saya hanya titip jangan mendolimi suami dan istri juga anak ya baik lanjut nih supaya bapak nggak lupa juga nih ya sudah karena cari masih ingat mudah-mudahan ya bantu bapak ini modul 6 nih kita belajar apa sih cari sutaji masih ingat nggak kita masih Pak belajar tentang apa kan modul 6 nih manfaat bansos Pak manfaat bansos dalam pemenuhan gizi manfaat untuk siapa untuk ibu dan anak untuk usia untuk ibu dini usia dini dan ibu hamil maksudnya aduh masih belum konsen Pak oke nggak apa-apa nggak apa-apa karena ada sebuah fakta ya Bapak nanyanya suka aneh tapi ini bener juga ya bertahun-tahun kita menonton menonton singkat cerita apa adek suka dapat bansos juga ya apa tarjiki suka dapat juga tuh apa yang digesek tuh dapet 200.000 untuk di Serigang apa siapa ini Kenny ke oleh suaminya atau berangkat punya ya pemanfaatan dana bansos jujur tidak ada pendamping jadi penonton bener tapi ada pendamping yang jago kalau udah kalau udah dengan Bapak tuh yang tidak mungkin menjadi muncul ya 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 bener ini dari apa dari siapa coba enggak minta dia dari gaji dari 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 KPM nggak boleh minta tapi ada ngasih tiap bulan 3 juta itu nantilah ceritanya ya dari negara Pak bukan kalau udah kalau udah dengan Bapak tuh yang tidak mungkin menjadi muncul Bapak demi Aroh ada setiap pendamping setiap pencairan dan petua tidak 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 jadi temuan namanya dikasih tuh itu nanti rakyah termasuk tuh yang di Serigang tuh bagaimana mengayomi 300 kakak ya tiba-tiba 20% nya adalah di RW dan di RT nya itu panjang ceritanya yang penting saya tahu kawan-kawan tuh ada yang ingin tapi bukan kebutuhan contoh ingin memasukkan apa saudara kita dari KPM kita tidak bisa mengadvokasi sejauh itu termasuk Bapak adek-adek Bapak kemodakan Bapak adek patah sebanyak itu tapi kenapa tidak dapat kebeda cerita ya baik kembali kepada pemanfaatan kebetulan sahabat kita udah ngomong ya Bapak nanti utak-atik juga pemanfaatan apa tadi Bang cari Bapak buka juga bantuan sosial Pak bantuan sosial dan pembunuhan gigi anak sekarang bantuan sosial itu apa saja yang terima KPM PKH ada banyak Pak ada bantuan PKH ada bantuan BPNT ada bpnc Pak ada bsb ada lagi btb apa bantuan beras ya bsp ada lagi apa tuh kalau kalau kip sama kis masuk nggak itu banses masuk masuk ya banses ya ada oke kita lihat kita lihat bahasa buku dan kita lihat bahasa di alam nyata ya di alam nyata itu maksudnya di hadapan teman-teman ya Bapak lagi berproses nih kita apa komunikasi awal kita adalah bantuan pertanyaan yang lebih mendalam nih ya bener tidak bahwa kawan-kawan semua pendamping PKH Bagaimana setahun itu ada pengurangan KPM 10% untuk graduasi itu target atau keinginan target Pak target kebanyakan oke kalau target ini mau masuk ke wilayah kesosnya atau terminasi terminasi itu adalah penghentian pelayanan bantuan itu sifatnya Superman jangan menciptakan ketergantungan tetapi lidah tetap rohnya perlindungan jaminan sosial pertanyaan saya lebih teknis Bapak ini sebenarnya belajar nih dengan dinamika yang gue kembang nih misalnya anggap sebuah target ya nggak usah bohong ngurung Bapak tuh Bapak kan Bapak belajar nih dari siapa ya ini ini kayaknya Burhanuddin Kabupaten Subang coba suaranya dihidupkan ya siapa bener nggak cerita itu bahwa bagaimana caranya pendamping PKH itu setahun itu 10% yang kita bina menyusut atau graduasi untuk Burhanuddin sendiri pertanyaan Bapak terminasi penghentian pelayanan atau berhenti dengan sendirinya atau di pengalamannya atau diberhentikan oleh Burhanuddin coba yang paling baik itu yang mana aku testimoni aja bener nggak kalimat 10% itu kalau di pendamping sendiri memang bener Pak ada target 10% itu tugas pendamping dalam fasilitasi KPM dalam graduasi mandiri walaupun pada kenyataannya itu sangat sulit sekali dilakukan oleh pendamping tapi ya sebagai tugas pendamping selalu mencoba Pak untuk mensosialisasikan mengadvokasi KPM gimana caranya untuk bisa graduasi mandiri Oke berarti pertanyaan Bapak belum dijawab itu namanya jawaban umum jawaban yang agak jawaban yang lebih rir tahun 2020 ya Burhanuddin berhasil nggak sampai ada KPMnya yang dengan kesadaran diri menyatakan berhenti ada nggak 2020 baru 5 Pak dari jumlah sampingan 222 Pak Bapak kan belajar nih bukan menghakimi gayanya ya Bapak kan tapi dia belajar nih sampai ada sebuah kesadaran atau sampai dia menyatakan berhenti pertanyaan saya lebih teknis berhenti atau diberhentikan berhenti dengan sukarela Pak karena apa karena saya akan memberikan sebuah pemahaman KPM untuk memberikan peluang kepada yang lain ketika memang kondisi perekonomian KPM yang bersangkutan sudah dianggap sejahtera contoh ini contoh contoh coba ucapkan memberikan pengertian itu gimana maksudnya atau sampai dia mau berhenti jauh gimana contoh anggap aja nih konike atau siapa cewek disini itu ibu KPM sampai dia sadar dan mau berhenti jadi KPM PKH itu Bapak minta contoh aja kalimatnya gimana coba ya bukan nih berhubung ibu secara kayak perekonomian sudah dianggap mampu bagaimana kalau ibu memberikan sebuah kesempatan kepada yang lain untuk bisa mendapatkan bansos mungkin kalimatnya seperti itu Pak oke itu dia menariknya kalimatnya bagaimana bukan harus itulah persuasif motivatif tapi Bapak tetap ya supaya tidak ini kan pengayaan supaya kawan-kawan tidak sumpit ya dengan sebuah testimoni Bapak lagi belajar juga nih dengan buku ini coba ya apakah di buku ini sudah sejauh itu setahun Bapak belum tapi kita lihat adanya di modul 6 ini yang arahnya bagaimana bantuan itu bukan menjadi sebuah bukan menjadi sebuah apa tradisi atau bukan jadi bantuan itu apapun bentuknya si partai suplemen supaya mereka mampu dan bisa mandiri untuk tidak ketergantungan bahkan bagaimana bantuan itu dimanfaatkan untuk kepentingan yang memang betul pertanyaannya memang setiap pendamping setiap MPKH kan tidak mutlak ibu-ibunya apa punya anak kecil ya lambat lawan dia selesai sehingga ada pengakuan di angkatan 79 nanti ya tiba-tiba anaknya ini benar kisah nyata ya anak KPM ya tiba-tiba tembus ya tembus jadi jadi tentara ya jadi tentara bahkan habis pendidikan ngajak Bu Ayu namanya ya Bu Ayu itu orang berorak suaminya putra daerah ya yang satu tokoh HMI satu tokoh PMII terjadi pernikahan suaminya jadi anggota dewan dia jadi penamping PKH ya tiba-tiba ya ada yang datang ternyata anaknya KPM tembus ke Megelang dan jadi tentara dan bahkan ngajak ngebasok singkat cerita berterima kasih dan Bu Ayu itu bangga dong sampai anaknya bisa tembus jadi tentara anak KPM dan artinya si anak ada keterpanggilan supaya ibunya punya usaha singkat cerita bermohon untuk untuk berhenti namun tetap berterima kasih dari dia SD SMP SMA sampai tembus jadi tentara jadi kalimat keterpanggilan itu unik di setiap daerah termasuk di Subang ya atau ada tiba-tiba seorang janda cantik dinikahi orang kaya ngapain kalau sudah mapan bisa jadi donatur rumah berubah ya orang tuanya harga matematnya dinaikan oleh suaminya misalnya ya atau macem-macem lah cara cara untuk pendekatan ya jadi ingat cari ST12 cari ST12 itu sama istrinya cantik banget doaannya banyak juga tapi Alhamdulillah dia bertahan ya untuk tetap sayang sama istrinya bener tuh ST12 tuh adik bapak ya orang Bandung betar tuh bapak lagi oh iya bapak lagi utak-atik dulu bentar ya gimana dia tempatnya disini kayaknya nih nah kita coba tetap semangatnya buku kita tetap disinkronus ini kan kita belajar ya belajar bahasa buku belajar pengakuan 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 itu kan testimoni sesuatu yang amat mahal tau ini ternyata di buku model 6 3 JP tapi jam lalu kita dikasih 2 JP ya gak apa-apa ini mungkin kagian teman-teman di di dakarta atau pada saat kami bertemu se-indonesia ya mungkin ini di suite ya masih ingat kan ada yang 2 JP tapi dikasih 3 JP nah kalau bahasa politik pengkhianatan ini ngomong-ngomongnya 3 JP dikasih 2 ngomongnya 2 dikasih 3 gak apa-apa dilaparan mari kita belajar termasuk bapak ya mana dia 4 dah ini ya 6 supaya tidak ada eko katanya begini 2 paga nah oke ini bahasa mulai teknis ini coba kita lihat ya bahasanya mulai melatih dari KPM untuk dan bagaimana memanfaatkan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil persoalan ya bagaimana tiba-tiba KPM kita tidak punya bayi tidak punya anak ternyata dia masih memperjuangkan anak anak SMA atau SMP ya kan masih mungkin ya ada yang sampai 6-10 tahun kok dari KPM PKH ada yang cuma sesaat karena dia ekonominya tiba-tiba meningkat oke sebetulnya itu seni komunikasi di lapangan untuk dan bagaimana mereka berhenti dengan kesadaran diri kita lepas dulu tanggung jawab untuk 10% itu nah kita supaya bapak kawan-kawan tidak bisa melihat semuanya bapak kecilin ya oke ingat kalimat bapak modul selalu ada diskripsinya untuk dan bagaimana simulasi ini menjadi sebuah kebahagiaan oleh bapak penyaji atau teman-teman yang nonton nih nonton bapak nih ya kita substansi tetap harus belajar diskusi juga boleh termasuk bermain bermain peran supaya kita tidak santup ini nih lihat jenis bantuan sesuai wah ternyata banyak sahabat saya saja mampu bikin tadi kalimatnya lebih dari 6 nih tapi yang ketiga ini lihat nih mengolah pahan pahan untuk memenuhi gizi seribar karena terima duit tidak tiap minggu di pendamping PKH eh pendamping PKH kenapa KPM PKH kan tidak terima duit tapi bagaimana suaminya semangat dengan superman yang diberikan penerintah ya tuh saya masih belum paham poin dua nih kita kita cek ya bahan makanan yang dibeli dari bantuan sosial saya masih belum paham ini kadang-kadang kok bantuan dibeli itu bantuan yang dibeli oh ada bahan makanan no kan ada yang dibeli dari bantuan sosial jadi bantuan sosial itu ada yang berupa BPNT ya ada yang berupa ada yang berupa uang bener gak ada yang berupa uang berupa uang tapi harus dibelanjakan pak sama di Ewaru jadi ini beda dengan dulu nih kalau dulu terima uang kan untuk anak sekolah ya betul pak oh sekarang boleh punya uang tapi untuk belanja dari BPNT pak tidak bisa diuangkan oh saya kira sekarang saya kira apa namanya bank apa kartu jumbo itu adalah untuk belanja dan harus habis kan ya betul pak berarti intinya ada cerita dibalik cerita ada yang Ewarung di tempat-tempat tertentu Ewarung itu dibantu 50 juta dan dikelola oleh bukan oleh pendamping PKH ya oleh KPM 50 juta itu tiba-tiba si 10 orang itu eksis mampu manajemen akhirnya berhenti ya ada oke kita coba 20-25 wah ini berarti penjelasan tentang isi warung isi piringku dan sebagainya coba kita lihat tuh bener kan bagi yang pernah ke Bandung dan ingat dengan bapak isi piringku gambarnya piring ini bukan piring ini gambar beda yang buat ya yang dulu kan 26 kg kawan-kawan itu ke pulang gitu ya ini tidak gak apa-apa hampir sama lihatin teman-teman ada tahapan membuka kembali bapak ngecek kita sama-sama tetap jumlahnya bukan 120 menit kita lihat nih 20 dan nih kawan-kawan yang punya buku boleh dicek tetap manusia penuh hilap dan salah tapi ternyata bener tuh ya 20 tambah 25 45 menit mari kita cek ya sama-sama ya ada fungsi berpikiran untuk bekerja ya ya sudah ternyata 25 menit ini kita kembali ke buku buku tiga ya kenapa buku tiga tentang Giji kalau gak salah dong tuh gayanya hampir sama teman-teman dengan FDS buku ini tapi dia singkat padat dan bagaimana happy endingnya kalibat hitam happy ending itu tujuannya jangan sampai kawan-kawan lupa mentransfer knowledge untuk untuk setiap KPM bisa bersikap bahwa manfaat bansos adalah ini dia jadi ini kalau bahasa ilmiahnya selalu ada koneksi selalu ada renovansinya dengan dengan anak supaya dan agar tidak stunting bapak orangnya suka siksa jangan mikirin anak KPM anak sendiri stunting jangan saya selalu berdoa stunting itu bukan hanya fisik tapi pikiran juga ya jangan pas ada teman kayaknya kayaknya ibu kamu dulu kurang Giji ya sesama penamping PTH misalnya ada yang apa ada yang badannya tidak begitu tinggi ya jangan bercanda sampai tersinggung kamu kayaknya ibu kamu dulu gak ngasih Giji ya kamu stunting jangan ya karena stunting dalam pikiran Bapak itu bukan hanya fisik tapi bisa fisikis bahkan apa bisa isi pikiran dan hati ya ya jadi jangan menghakimi kamu dulu stunting ya jangan ya kalau ada yang teman kita yang ini tapi bagaimana generasi kita harus lebih baik dari kita termasuk anak-anak kita ya ini selalu begitu gayanya membagi kelompok ya makanan pokok dan sayuran yang menarik begini teman-teman ya nih bahkan maaf kalau di kalau di kelompok aduh bahagianya saya lihat teman-teman antri makan makan bareng perbaikan Giji Pak nggak munafik Bapak juga bahagia Bapak seumur hidup pagi siang malem bahasa makan kan tiga kali Bapak serang satu kali bahkan pagi nggak pernah makan kecuali di kelompok pagi siang ikut malam ikut mungkin karena bawaannya sampai hari ini kalau dihitung itu aku baru makan satu kali kalau nganggain harusnya sudah dua kali kalau istri saya penganut tertib makan di atas jam 5 sore sakit ya kalau istri saya tuh biasa makannya jam 5 sore ya aneh gitu ya udah gitu setiap orang punya kebiasaan baik teman-teman nih ya kalimat selalu ada kesimpulan dibalik kesimpulan ibu-ibu ternyata dengan cara memasak yang sederhana ibu-ibu ternyata tapi perhatikan juga buku kebersihannya dalam hati aduh anakku juga belum siap dimakan gak apa-apa itu bapak selalu berdoa kawan-kawan itu orang banyak hebat di rumah harus lebih hebat dong sayang terhadap anaknya istrinya suaminya yang belum nikah ya sayangi dulu diri sendiri istri dan pengantua ya makan sama orang itu akan ditagih ya nginep listrik nabung aja dulu sehingga pas nikah itu ada tabungan ya baik yang laki-laki maupun yang perempuan jangan nikah bingung kayak bapak dulu mau nikahnya bingung gak punya uang eh iya mencari pinjaman ya janganlah bapak punya duit tak juta mau gak nih jadi istri saya akhirnya duit 4 juta itu pakai kepentingan agama ya istri saya ada tabungan saya mampunya begitu mau gak ini 4 juta nih kalau mau nih kamu jadi istri saya tahunya saya jadi malu uang 4 juta itu dibawa ke toko nih beliin mas kapit beliin kewajiban dan ini laki-laki ya itu kisah hidup bapak tuh jangan ngikuti bapak ya untuk para laki-laki siapkan apanya mas kawinnya ya dari penamping PKH tuh hebat kok jangan sampai kuja duit habis ya terus untuk yang belum menikah ya kalau yang sudah menikah habis gak mau apa-apa untuk anak baik ini dia bantuan nih bantuan yang pertama berupa materi atau uang nggak kita sambil bapak belajar juga nih jangan 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 di apa namanya jangan kebanyakan hutang sampai kartu aja di diberikan jaminan ya walaupun maaf ada ya ada yang terjadi sehingga ada ancaman nah ada bantuan yang kedua tuh yang panjang jadi pendek tuh gini bantuan yang kedua intinya non materi dan bantuan yang tidak habis-habis apa coba ya pendampingan proses dari kawan-kawan pengayuman dan sebagainya ini manfaat nih tuh tugas-tugas ada juga yang copy paste gak mau mikir copy paste ini ya bapak tahu kok bahasa buku dengan bahasa testimoni ya ada umum dia panjang banget tau jadi copy paste dari sini gak apa-apa mudah-mudahan teman-teman boleh copy paste ada tapi ada bahasa diri kita sendiri gitu untuk ditugas-tugas ya baik nah ini dia nih aduh gitu gimana anak kita masa sebulan hanya sekali pisang ya dia kegeki berikan pisang termasuk ke istrinya kita kalau hamil ya jangan beli pisang empat hamil di jalan tiga istrinya cuma dapat satu bapak orang ini terbacanda ya di dalam di dalam badan atau kandungan istri kita kan ada calon anak kita bahagiakan aja ya kasih pisang yang banyak bagus pisang tuh mas pisang tuh luar biasa nih penting pak masih ke bawah saat sampai senior teman-teman ngomong begini bahagianya saya Pak Iwan pada saat anak saya dicariin kutuk sama istri saya sambil ngobrol dan sebagainya di depan saya itulah malaikat saya yang memberikan semangat saya kalau pulang jadi kalimat teman kita tadi bener tuh ya jadi dia itu senang gitu anaknya dengan ibunya tuh curhat cari cerita sampai cariin kutuk itu dikenang loh maka di pilong itu masih inget nggak anak tukang wecah yang sudah jadi dosenya itu bener tuh ada di sembarang sekarang ya maka kita singkat singkat cerita bangkitkan juga anak ibu lilik anak tukang becah aja Alhamdulillah bisa jadi dosen anak kita harus lebih hebat dari kita nah ini penting masuk ke badan tubuh anak kita ya biarlah kita begini tapi anak kita harus lebih sehat dari kita ini namanya bahan bacaan teman-teman Bapak sambil melihat juga nih pisang-pisang suka ngapain ini wah itu apaan sih akhirnya dia cerita tuh padahal daun kerola tuh luar biasa ya bahkan maaf kalau istri saya itu tiap saya beli oleh apapun tidak pernah dimakan habis sama saya sendiri itu mengobat tak maaf tuh anak saya senang istri saya nggak istri saya cuma buah-buahan sukanya nah sama ikan jadi saya kadang-kadang ah kalau kalau bawa buah-buahan istri saya suka banget nih nih ini ada yang menarik teman-teman dimana ya satu lihat nih ini yang seperti ini kelihatan mahar nih saya sempat maaf tidur ya sama teman-temannya ini tuh amat mahar saya sempat bingung istri saya itu kesukaan ikan kembung ternyata lihatin teman apa ngapain bikin ikan kembung ikan burahan nah termasuk lele coba kita lihat nih ini mahar lah teman-teman tapi ini bahkan ini suami kita mancing kayak atau ya gitu wih gede banget omeganya so makanya saya akhirnya suka walaupun si ikan kembung itu sedikit di apa dagingnya tapi ya Allah ya omit itu lihatin tuh ya dua gram omega-3 nya wih luar biasa ya Bapak kok jadi kesini ya iya belajar itu kan ada mantasa tuh Bapak juga ya makanya anak-anak Bapak ya alhamdulillah mudah-mudahan dia tiba-tiba baru masuk udah jadi bendahara padahal gak berita aku udah mumpet kok aku jadi bendahara nih udah jadi bendahara jadi pemain apa jadi pemain sinetron lagi jadi shorting ah tapi akhirnya dia bahagia ya dengan temen-temennya tuh di SMA 3 tuh nah ini ya baik teman-teman Bapak tutup lagi ini ini pengayaan baca-baca biarlah hidup kita begini tapi anak kita harus bahagia suami dan istri dan insya Allah ya anak bahagia anak sakit tuh sedih loh teman-teman saya pernah anak juga sakit sampai saya kalau pergi keluar daerah baju saya tuh pakai tempat tidur pakai ini biar gak ini ya waktu bayi jadi pakai alas bantar baju saya biar inget papahnya katanya padahal intinya saya juga jadi inget anak ya nah dia ini ini isi piringku baik kawan-kawan tuh Bapak ini sedang sesuatu dibalik sesuatu ini nah ini dia MPAC kalimat buku banyak kalau kalimat Bapak makanan bukan pengganti ASI ya jangan mentang-mentang yang anaknya suka ini ASI nya dipaksa untuk dengan tinjangan para suami dimohon untuk bertahan selama 2 tahun makanan pendamping ASI Pak betul pengganti Pak justru jangan dihentikan ASI nya dengar aja yang para suami nahan diri itu untuk 2 tahun milik anaknya kita hanya memandang ya kan kawan-kawan yang belum menikah coba belum terbayang kan bahwa itu apa bukan ASI nya tempat ASI nya kawan-kawan harus menahan diri itu milik milik anak kita ya yang belum menikah kan nanti bisa ya enggak begini bisa karena kebahagiaan itu maaf kalau udah menikah itu apa kebahagiaan itu dengan senyum dengan anak kebahagia kita ikut bahagia anak-anak pibarahin ibunya kita tuh suka ikut ikut laki-laki terhadap anak pada kita harus seimbangkan antara ibu sikap ibu terhadap anak sikap kita juga orang tua ya laki-laki terhadap anak oke teman-teman ini lebih teknis tuh kapan MPAC diberikan tuh 100% tetap ASI 06 bulan mari kita lihat bener nggak kalimat payuan bahwa yang paling baik masih itu tetap 2 tahun ada kok saya ingat kok ya nah ini dia tadi diskusi di atas 12 23 coba lanjutkan menyusui hingga 2 tahun ya ya kan ya memang yang paling baik 2 tahun tapi maaf ada juga yang lebih dari 3 tahun loh kebayang bapaknya kuat sekali nonton anaknya menyusui saya sayangnya kapan katanya ya tapi usahakan 2 tahun aja lah walaupun ada yang susah melepasnya saya akui itu saya menonton adek saya yang sulit akhirnya ibu saya saya sempat nonton masa kecil tuh ya sampai 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 digigit-gigit kasihan kan ibu saya akhirnya saya nonton apaku bapak saya ya udah mah kita ini katanya ya bener saya pernah nonton adek saya tuh susah melepas apa mengepas menyusui tapi maaf ya ibu saya kan bekerja bapak saya kan bekerja akhirnya dikasih empeng saya jadi ngasuh 5 adek saya coba dengan selisih 2 tahun termasuk nenek ya jadi kawan-kawan mungkin ya maaf ya kalau ada yang bungsuk tidak menikmati mengasuh adek kebanyakan di asuh ya enggak apa-apa baik teman-teman itu dia modul 6 tuh cuma 1 sesi coba ya tapi kan lagi belajar lagi takut bapak ya kan pelatih itu nggak boleh salah bener nggak modul 6 tuh hanya 1 sesi tapi kenapa 3 jam lat coba bapak ingin balik lagi nih kan bapak bukunya ngomong 3 jam lat loh kalau kitanya sejam setengah 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 tiga kita harus selesai kawan-kawan juga butuh istirahat saya ingin tetap belajar dengan siap kebetulan yang bikin bukunya yang bikin bukunya juga teman-teman teman-teman saya juga adek-adek saya juga ada yang cari pengayaan balik lagi kita takut bapak salah ya bapak itu bapak salah yang benar itu paling takut lebih baik kawan-kawan nanti bertanya terakhir apakah bener modul ini hanya satu sesi kita lihat nih benar pak tapi jamnya kenapa dikasih tiga ada sesi memasak ini pak ada langkah memasak tuh bener nah ini ya gampang-gampang susah nih jangankan ngomong di tingkat KPM bentar ya apakah itu betul yang 90 menit kita cek tulang bagaimana mau latihan memasak kalau di jum bentar saya penasaran di kakipat pas ini setahu saya ada benda ada nggak mengajak KPM memasak coba lihat ya tidak pak mengolah pangan coba kita pelan-pelan ya teman-teman berarti 90 menit dong coba ada yang ngajak masak tapi 90 menit kita ngomong di tingkat jangan ngomong bapak aduh ini ada yang ngahiungkom bentar ya yang feedback matiin dulu saya ingin meyakinkan ya kalau saya mau jujur percam aja kemarin ada di sini kamu pernah nggak kumpul dengan teman-teman latihan memasak akhirnya tuh kayak kayak yang di pagaden tuh apa namanya bawa masing-masing itu kalau orang Sunda tuh namanya apa orang Bandung lah atau Sunda kebanyakan bawa masing-masing terus sering berbagi ya saya terima kasih tuh yang pagaden tadi Ngagundukom kata orang saya suka ngomong bercanda daripada di rumah sampai ada yang di sampai ada yang di Cianjur naik pohon susah akhirnya dia berkumpul di sekitarian sampai tidur loh di sekitarian karena di Cianjur sengatan khususnya di Cidaun susah ada yang sampai main ke kota ya pada yang ngumpul di sekitarian memakai YP temennya atau ini oh pendamping TK tuh hebat-hebat loh jadi dia mau mengalahkan alam dan situasi ini juga ya ini Bapak pelan-pelan sambil ngintip 39 39 ditambah Bapak 2 dengan Yesy batin 37 berarti ada temen kita yang sedang mencari sinyan ya atau mungkin sedang sesuatu dibalik sesuatu ini Mas karena nggak bisa cepat ya sambil Bapak pelan-pelan kalaupun ini benar ini seni kan maka Bapak suka nanya nih bagaimana caranya KPM mau untuk latihan memasak baru-baru memasak Pak sehingga angkatan kemarin itu menjawab ya Pak alhamdulillah kadang-kadang saya tidak yakin Pak akhirnya alhamdulillah suami saya juga mendukung akhirnya semua alat-alat itu Pak semua bahan-bahan itu saya jadi sodakoh Pak saya siapkan Pak bahkan 15-15 kelompok sama diri sama pendamping PKH itu ada yang begitu karena memang dia punya kemampuan lebih sehingga dia bertugas menjadi pendamping PKH itu menjadi ladang infak sodakohnya karena suaminya pejabat tapi kan tidak semua pendamping PKH punya kemampuan seperti dia maka bahasa orang sosial itu yang paling baik itu adalah tetap apa namanya pemberdayaan bisa lakoni nggak bisa ya jangan dipaksakan tapi yang baik yang baik bagaimana suatu saat ini itu dianggapkan kemensos itu nggak menganggapkan ini untuk supaya KPM PKH masak ada dananya mana nih pelan-pelan nih bapak nih penasaran cuma ya bener tidak ada latihan untuk memasak makanan untuk MPAC dan kelompok 2 memasak makanan orang dewasa menggunakan bahan bahan pangan lokal atau bahan pangan yang sudah dibeli dari warung ini maaf mas di alam nyata itu gampang-gampang susah loh saya udah hidup susah ibu ini gimana tuh bener tuh bentuk menit ini seni seni bagaimana ini supaya terjadi ini perlu dirancang nih maka waduh pak saya ini nggak siap KPM saya harus masak pak tapi alhamdulillah suami saya mendukung katanya bener iya saya itu tapi kan tidak semua pener nah gini-gini ini sebentar ya Pak jangan hidup ini kan bagaimana yang berat jadi ringan gini Bapak jadi ingin bertanya sebelum pendapat Bapak ya ada 90 menit Mas Mas Sugi ya Boko-boko Mas Sugi ini saya jadi ingat ya atau jangan Mas Sugi ya ada 90 menit berarti modul ini luar biasa loh 90 menit jangan-jangan ini 90 ditambah 20 dan 25 ini kembali kepada Pak Elan yang lama 120 menit pertanyaan Bapak itu sebenarnya Bapak minta pendapat ya sebelum pendapat Bapak ya ini kan belum dilaksanakan nih stunting ini munciksuna mengun hariwang kumaha iya solusina bagaimana caranya supaya ibu-ibu masak dengan kekuatannya sendiri atau ya subang ini kan kokkapnya asosiasinya ini kan akan menjadi pikiran bersama ini apakah tetap akan menghima untuk dan bagaimana kekuatan memasak itu dari kemampuan SDM atau pendamping PKH untuk berkontribusi di khusus satu sesi itu ataukah dengan gaya teman-teman kearifan situasi ya Bapak jadi pingin tahu bagaimana 90 jadi PR Pak 90 menit ini ya cari aja kamu yang berpendapat ke Mbak nanti kamera bagaimana 90 menit itu supaya terjadi coba gimana cari nah kalau saya Pak sebelum pertemuan itu saya jadiin PR dulu itu buat ibu-ibu ibu-ibu besok pertemuan sesenya itu masak-masak nah pas besok pertemuan kan 90 menit itu untuk makan-makannya Pak jadi jadi Mas Mas masakannya udah matang udah matang gizinya nah itu ini coba masaknya masaknya bukan untuk kita untuk siapa coba iya nah nanti yang yang hadir itu ibu-ibu yang sedang hamil sama bukan gini gini cuma teknis sebelum itu udah seni seninya Bang Cari udah hebat ya saya mengulang ya itu adalah seni untuk bagaimana terjadi itu strategi ya strateginya mengkomunikasikan saya nanya-nya sebelum sebelum masuk ke strategi yang dimasak itu apa dan apa coba barusan inget nggak yang dimasak MPAC satu satu kelompok satu kelompok kemudian kelompok yang selanjutnya kan untuk ibu hamil untuk penampingnya ya spesial Pak untuk penampingnya Pak oke nggak 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 apa-apa memang kita harus bahagia bahagianya seninya adalah berarti bukan sehari sebelumnya sebulan sebelumnya karena Bapak maaf Bapak melatih jangan sampai salah kaprah nih tetap setiap sesi itu selisihnya satu bulan mau yang ada 90 menit kek walaupun maaf ya jujur aja teman-teman walaupun tidak ada materi 90 menit ini saya tahu beberapa kearifan situasi KPM itu luar biasa karena saking sayangnya dengan pendamping ada yang mereka itu memang seperti Bungcari ini kearifan situasi sebulan sekali itu mereka iuran ada IKS nya bahkan bagaimana ada makan minumnya untuk siapa untuk play untuk mereka lebih yang dibawa untuk anaknya jadi jangan menjadi berat untuk teman-teman karena tanpa buku ini kebiasaan itu di beberapa kultur dan budaya masih dilakukan kecuali Jakarta nih makanya Jakarta selalu Bapak tanya karena maaf ya kalau Bapak berani dan Bapak pernah menikmati di Subang di mana-mana ya saya jadi ingin tahu nih Jakarta kebiasaan seperti itu ada atau tidak ya Bapak jadi lupa mana coba Jakarta masuk Jakarta ibu iya Pak hadir Jakarta Timur itu kearifan situasinya banyak bu ada yang di Cibubur ada yang ini Bapak nanyanya satu aja ya sebelum dan sesudah kita bertemu ada enggak dimana Nur tidak meminta atau pendamping tidak meminta ibu itu bisa ibu-ibu itu bisa kumpul dan tanpa di komando suka memasak ada enggak bu untuk makan atau ibu itu berasa terhakimi menonton ibu datang tuh mau yuran gak punya duit mau masak gak bisa masak jadi nunggu ibu tuh mereka udah nunggunya pesan tiba-tiba gak ada makan-makan nah Bapak ingin tahu di Jakarta tuh ada enggak kebiasaan yang tidak di komando mendamping PKH tetapi ada daerah-daerah tertentu yang mudah-mudahan di Jakarta ibu rada untuk dan bagaimana mereka setelah selesai itu makan-makan ada enggak bu kalau di Jakarta biasanya ada yang seperti itu untuk sebagian KPM aja yang menyadari oh maksudnya karena kita jarang pertemuan gitu bahkan sebulan sekali yaudah yuk kita makan makan sama Mbak Riri biasanya kayak gitu Pak jadi sebelum saya datang itu udah ada tuh biasanya cemilan-cemilan lalapan-lalapan gitu sebelum padahal PDOK2-nya belum dimulai mereka sudah menghidangkan itu baik yang kedua Bapak tuh yang kedua ya Bapak tuh bertanya tuh bukan menghakimi cuma kepo atau ingin tahu berarti Alhamdulillah sekarang di tingkat pendamping Bu di Kortam atau di Kortam ada enggak kebiasaan supaya kita tidak hidup di apa kita hidupkan di berantara di berantara di berantara atau di kesibukan ada enggak guyuknya pendamping PKH di kecamatan kayak untuk bertemu sebulan sekali kayak misalnya terus ciba-ciba ada di rumah Nur makan-makan atau gantian atau ada enggak kebijakan gitu dari teman-temannya atau sudah hidup sendiri masing-masing enggak kalau di DKI Jakarta itu biasanya ada pertemuan tiap bulannya baik dari provinsi maupun apa namanya di Jakarta masing-masing kayak Jakarta Timur nanti ketemu di Jakarta Barat atau Jakarta Pusat kita berkumpul di kadangnya di rumah makan atau di apa namanya di wilayah yang berketempatan berketempatan apa menjamu tamunya gitu nah ini memang semangat untuk teman-teman lain ya bener enggak Bu karena si RW itu dapat 2 juta setengah RW itu ketua RW Yahuya boleh enggak pendamping PKH berangkap RW di sana RW itu tokoh masyarakat yang dapat triwit 2 juta setengah per bulan ada enggak Bu pendamping PKH yang jadi RW juga Bu kalau di Lebak ada Bu kalau di Jakarta Timur belum ada Pak untuk jadi RW kemungkinan jadi RT ada RT itu udah sejuta ya bulanannya ya saya kurang tahu ya Pak kalau misalkan masalah itu tapi kalau pendamping PKH tidak ada spesial pun dari manapun kecuali dari Amroh dari suami dari istri yang amat baik gitu nah pertanyaan terakhir untuk Jakarta untuk kejatan P2K2 apakah memang di rumah salah satu KPM PKH atau boleh pinjam tempat-tempat fasilitas kelurahan ataupun RW biasanya tempatnya di mana Bu? kalau di Jakarta biasanya saya mengambil di rumah KPM yang lebih luas karena kalau misalkan di tempat-tempat kayak di kelurahan atau di RPTRA itu tempatnya memungkinkan cuman apa namanya kebetulan rada jauh mungkin dari rumah-rumah warganya jadi mendingan mereka ke rumah warga setempat yang lebih luas ketimbang mereka harus ke kelurahan atau kecamatan atau enggak RPTRA setempat terkitar terhadap ibu pribadi karena siswa atau peserta saya ibu pegang kecamatan apa Jakarta Timur? kalau saya pegang kecamatan Pasarbo dan saya memegang dua wilayah kelurahan gedong dan kelurahan baru wih medan tempuhnya eh tapi alhamdulillah ibu dengan senang hati dan yang utama ikhlas ya iya suami suami suka nemenin enggak bu nganter ibu atau ibu bisa mandiri kayak temen-temen subang nih naik motor sendiri ke gunung bu ke sungai atau ke lepah ibu di ibu kota kan beda cerita ya ibu didampingi suami atau ada temen namun cek sunda mah ibu tuh nggak gini serangan mandiri atau ada timur bu cara kerjanya kalau saya mah sendiri aja gitu di karena wilayahnya enggak terlalu luas maksudnya rumahnya juga dempet-dempetan jadi cuman sendiri aja pak alhamdulillah lebih fleksibel sendiri ketimbang ngerangkul orang lain gitu baik untuk kawan-kawan saya bangga ya sama bagaimanapun kita akui kalau bicara jumlah Jakarta Timur minoritas di kelas kita tetapi semangat energi dengan Subang sebaliknya Subang juga termasuk bapak kau ke Jokak waduh ya tapi Nur itu cahaya ya cahaya kebaikan mudah-mudahan ya senyum terus tidak takut cuami ikhlas bahkan mau S2 mudah-mudahan dan insya Allah ya sudah urus bu saya main di kedoya saat itu bagaimana alhamdulillah harus sampai 10 November tahun 1995 untuk mampu dan bisa menerima ikhlas untuk ceramah maka disebut dari sejuta umat akan ngomong di depan pejabat muslim dan non muslim di Kalimantan dan bapak tunggu lima hari 10 November identik dengan milik Surabaya di hari kelima baru di kedoyaan baru ngobrol dengan bapak panjang lebar dan bapak dapat amanah jadi kondak Kalimantan jadi siapapun yang ingin menghadirkan beliau harus lewat bapak dulu sampai bapak yang harus main ke Senayan begitu surat perintah bapak dari NU bahkan dari Gubernur terakhirnya setelah beliau siap bapak datang ke Senayan dikasih empat tas satu untuk Arbar Bum satu untuk kiaisannya satu untuk kiaisannya satu untuk kiaisannya di hotel itu godaan banyak bu tapi Arbar Bum ngasih semangat ke saya sebaik apapun kita godaan itu pasti ada termasuk bapak tuh pingin lihat tas di dalam itu ternyata duit tuh saya kan mau nungkerin aja bisa tapi alhamdulillah bapak lolos ya jadi tasnya untuk Arbar Bum ya diserahkan kiaisannya untuk kiaisannya dan alhamdulillah saat itu Surabaya digeser sore Arbar Bum tahun tahun 95 bisa berangkat ke Palanggaraya jadi semangat Jakarta tulen tuh bentawi tulen tuh masuk Pak Edi Narapraya ya atau terakhir sahabat saya si kumis tuh Arbar Bum Rahmat HS ya baik kawan-kawan semangat Jakarta mudah-mudahan nyampe terhadap teman-teman juga seorang Nur coba warawiri masuk gang tidak didampingi suaminya semangat pandiri kita belajar juga ya makasih ya iya Pak sama-sama makasih karena orang bertawi orang Sunda orang Jawa kalau sudah nemu integritas pribadinya apalagi berjuang di kampung sendiri ringan hati ya ringan pikiran baik untuk masih ada nih masih ada kurang lebih 2.30 ya sejam setengah itu masih ada ya Bapak minta jangan-jangan banyak yang belum Bapak panggil aja Bapak melih sayah lagi sayah lagi ini nih nah ini Bapak masukin lagi kemana namanya ini namanya dirubah ke galeri semua Bapak bisa nonton nih ini kayaknya Bapak belum pernah say hello nih please Rinawati Subang ini Bapak belum pernah panggil nih nah tiba-tiba pingin panggil karena kayaknya Bapak bertahun-tahun ke Subang kok belum pernah ketemu Liz nih Liz coba bersuara Bu Rinawati Subang bekas APD Pak oh iya nggak paham Pak mana say hello dong dibuka oke APD semua curhat ke Bapak masa lalu dan alhamdulillah terpanggil ya daripada resah kan mau dihilangkan tiba-tiba Liz jadi mana Liz suaranya dihidupkan dong nggak ada suaranya atau memang belum ngomong silahkan Ibu Liz munggu Mbak Liz nah Alhamdulillah kita ketemu APD yang diem di kantor tiba-tiba tumpun ke lapangan apakah ada keasikan nggak kita minta pendapatnya Liz ini apa jadi ingat Tukang Agus yang suka terapi Bapak tuh APD tuh mungkin ada di kelas lain mana Ibu Liz Bang Agus masih APD Pak oh iya ya nggak apa-apa berarti tidak semua APD masuk ke apa pendamping mana Ibu Liz kok diem aja mana bicara dong tidak apa-apa tidak apa-apa mungkin sedang sesuatu dibalik sesuatu sebentar ya SPP juga ternyata sudah tidak ada lagi sekarang dikembalikan menjadi rohnya pendamping sosial ya dulu kan ada SPP ya dan kemana sih kemana mana Liz jadi ingat bendahara saya bendahara saya namanya Liz ya coba Liz Rinawati suaranya nggak ada ya sudah lah ya mungkin nah coba sekarang ngomong pasti ada sekarang mati lagi APD tuh jago masalah komputer masa nggak ada suaranya Bu coba Bu oke sedang sesuatu dibalik sesuatu APD tuh paling jago untuk pendataan dan maaf APD itu bertahan loh tidak seperti kawan-kawan kan tiap hari kan ke kantor bersinerginya dengan ASN dengan STM ASN ya baik Ibu Liz mungkin ada sesuatu dibalik sesuatu bapak panggil lagi yang bapak kan hanya coba dites please 123231 gitu belum belum ya Jayadi sudah gunawan sudah terjaki sudah ibu sudah Pupu sudah Turwanto Palilik Palilik Turwanto sudah ini Dede Yuryani kok Dede Yuryani tuh yang Jakarta tadi ya Dede Yuryani yang mana udah pak yang Indramayu pak Indramayu Indramayu Sudah Pak Sudah Oh Sudah Tenang Belana masih jauh Ini yang belum siapa nih Muhammad sudah Rudy sudah Cari sudah Isnaini 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 bener teman bapak jadi kepala sekolah tuh kepala sekolah 6 SMA 6 teman kelas 1 C Isnaini Jakiah tapi ini Isnaini ini cowok mana Tari Isnaini mana halo Aduh Rahmat Taufik Rahmat Taufik kayaknya kayak coba Kang Rahmat Taufik Subang Pak Pak Rahmat bukan Pak Membih ya Pak Rahmat Taufik ya ini Pak jadi inget ini Nah ini dia sejali-jali Kang Mau bertanya atau mau ditanya Kang Silahkan atau mau ngasih komentar Kang Taufik Mangga Siapa boleh Pak mau ditanya Pak Mirip Pak Hari Hikmat ya Pak Mirip itu Siapa coba Gurunya Pak Rahmat Pak Rahmat Taufik Mirip Pak Rahmat Taufik kayaknya Ayo dong mau ditanya atau mau bertanya Oh boleh Pak ditanya ajalah Oke Mau ditanya sama cewek sama bapak Nah itu Pak Sama ibu ya Sama ibu Ibu Poni jangan-jangan gak pernah nanya nih Yaudah bapak tanya aja nih Ya ditanya sama Bu Cani aja Pak Boleh boleh Ibu Kani boleh bertanya ya Bertanya tapi jangan ke bapak Ke Pak Itu ada di sebelah saya Pak Bu Cani ya Pak Boleh Ibu Kani bertanya terhadap Pak Rahmat Taufik Silahkan Berubah Tapi Ipadeget Pak Tongo Baik Ya jadi Kang Apa Alhamdulillah tuh Suka tidak suka kita akan berpisah lagi hari ini tuh Ya 15 menit lagi kita selesai Akang dari tadi menyimak Akang dari tadi menonton Anggap kita akan sebagai penonton Apa sih yang didapat dari jam 1 wajah Sampai mau selesai Sebetulnya kita sedang belajar apa sih Kang ini Kang Kan Taufik banget Iya Pak Atau Bapak ulangi lagi Bapak ulangi lagi Dari jam 1 sampai sekarang Apa yang dapat diterima Ya Apa yang Teringat Semangat kita dari jam 1 nih Dari kewer-kewer sampai ada Ibu A Ibu C Ibu D Singkat cerita apa sih yang diingat oleh Kang Taufik Dan semangat apa Untuk dan bagaimana anak-anak kita Terpenuhi Ya Kasih sayangnya Fisikisnya Mangga Mangga silahkan Ya Pak Iya Silahkan Jangan lo clear Jangan lo clear Kasih pendapat Jawab Pak Rahmat Atau pertanyaan yang nggak susah nih Kesannya 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 apa sih yang teringat selama kita belajar Dari tadi sampai hari ini Sampai detik ini Pak Rahmat yang diingat apa gitu Ya tadi Pak Pemanfaatan Bansos untuk pemenuhan gigi Bayi baru lahir dan ibu hamil Eta mah judul nak Judul nak Eta mah Banyak hal baru yang Apa yang dapat oleh saya Pak Mengenai tadi apa Dari stimulasi Mulai dari bayi di dalam janin kemudian dari bayi 6 bulan sampai 12 bulan itu Pak Banyak hal baru yang saya dapatkan dari pertemuan hari ini Baik Baik Bapak juga banyak Ya Banyak menonton Menonton Sebetulnya Sepintas di ucapkan itu Kembali pada komitmen ya Jadi komitmen Banyak hal baru Har baru Har baru tentunya jadi tantangan Bahwa kita dan kita dan kita semua pasti mampu Melakukan sesuatu yang Yakin dan tidak yakin itu kan proses Maka Insya Allah Kang Erahmat dan kita semua Ringan Ringan hati Ringan pikiran Cek Sunda mah Ntepa belitku bengsin Ntepa belitku Ngahulengkom Ya kita takut sungkan Termasuk saya menatap sunggi Sunggi ini Sarena gue gulitikan Oh ya serangan Tapi bahagia ya Tapi kemudian hari Mudah-mudahan merindukan seorang istri Wadaw Ya iya namanya saya gulitik Gulitiknya serangan ya Ayo gue guling pak Gue guling Nanti dicariin lah oleh sahabat-sahabat Eh buka dua pak Rosman Subang Nih Rosman Subang nih Ini mainnya dimana nih Coba dihidupin Rosman Subang Eh dihidupin Mikta Togni Kemot Ya Togni Kemot Nah ini mainnya dimana ini Di rumah Sugi Wih hebat deh Timur Soalnya temennya guling Aigi sahata itu enak temen-temen ya Seperti saudara ya Eh siapa tadi Mana Wah ya Kak Rosman Kak tutupin Pak Elan Kak tutupin Pak Elan Kan tutupin Pak Elan Kak tutupin Pak Elan Kak tutupin Pak Elan Ya ngomong ya Kak Osman dulu Pak Barang semua Pak Elan Nah silahkan Gimana Pak Pak Sugi matiin dulu kawan-kawannya yang lain mau ditanya atau tidak tanya atau mau ya ditanya ajalah Pak tanya kalau menanyakan menanya apa gitu kok Oke kalau ditanya berapa tahun jadi pendamping dari 2014 terus selama enam tahun itu 2014 7 tahun tuh ini amat senior nih 7 tahun selama 7 tahun tuh apa sih yang didapat dari pendamping BKH kebahagiaan ke ataukah dalam tanda kutip terus tugasnya kecamatan apa Cisalak Pak cuman domisili di daerah Pantura emang Subang ada gitu pantainya siapa yang salah ini apakah yang ngetesnya dulu kalau bapak dulu ngetes yang lulus wajib serjana setempat pertanyaannya tuh jadi bapak jadi kepo nih itu tujuh tahun nggak pindah-pindah pindah desa aja Pak cuman saya domisilinya tadinya di daerah Cisalak cuman mengikuti istri tugas dari dinas pindah ke daerah Pantura jadi ngikut saya kan Bapak jadi jadi hayang panjang ya saya pikir takut salah pendapat barusan mengikuti istri atau diikuti istri mengikuti istri nah istrinya kerja di mana di bidang di bidang kematan Alhamdulillah Oh istrinya PNS sudah jadi bidang Alhamdulillah ya pantesan sehati di bidang disini harus Alhamdulillah nggak apa-apa ya memang kalau masyarakat agama istri yang ikut cuami ada kearifan situasi kalau bahasa Bapak ya ada kan istri yang harus ikut cuami tapi ya masalah kiminuh Kak Isri ya tidak tahu ya iya Bapak juga tuh punya rumah orang bingung nggak pernah diisi karena istri punya rumah dinas dua rumah dua rumah Bapak diirin aja sewaktu-waktunya nggak diisi ya tapi istri-istri mau fungsiun nanti Desember sehingga ya punya rumah ya harus diisi nggak Cisalak itu kampung-kampung aki saya bagi saya can apa di mana Cisalak Pak Cisalak itu kecamatan atau desa Kecamatan Pak desanya ada sama Iya ada sembilan waktu pernah PBL daerah mayang Pak yang oleh-olehnya dikasih gula Oh pernah ya Bapak kesana betar ya ini udah PBL Cisalak itu ya tadi kan ada sembilan pendampingnya Kecamatan Cisalak itu ada berapa orang ada delapan Orcamnya siapa Pak Asep Sandi pemajar ikan tuh Pak Asep Sandi jadi inget Pak Asep ayah noletik-letiknya pakai kacamat Pak iya betul itu betul itu ya kayak jadi siswa Pak tapi tinggal pilih baik ikut kemana Pak Asep sekarang ada di kelas di kelas Ibu Yani angkatan 58 itu Pak sama Pak Rahmat Taufik Pak saya inget beliau ini memang sering dengan saya di lapangan nah itu tuh diparamat Pak iya ini mau goheng dan dicop betul Pak sampai sekarang ya Pak nggak apa-apa bener-bener sampai sekarang jalan cagak itu ingin mendekati adek-adeknya anak-anaknya ya jadi ada di jalan cagak ya teman-teman ya itu sendiri Bapak juga walaupun jadi Pak Asep Sandi itu harusnya sering silaturahmi rumahnya Asep Sandi juga di jalan cagak Pak Asep Sandi rumahnya nggak apa-apa Bu Yanni itu pindahan Makassan orang sudah yang malang melintang masuk Malainggu 2012 ya dari Makassan termasuk Bu Yesi Alhamdulillah ya yang tadinya di Makassan balik lagi ke Bandung kalau Bapak di Kalimantan jadi WI 2003 dengan Ibu Dewi Ibu Dewi yang paling sedih tahun menjadi WI itu saya dengan Ibu Dewi tapi saya belajar juga dengan Bu Yanni sehingga mencarikan tapi nggak betul nggak bisa gayanya sesama Majalengka tapi beda gaya ya karena Bapak Majalengka plus orang Cisalak ya besk pertanyaannya hiji deh walah mau lupa ya Kak Osman gini aja lah bantu Bapak dan teman-teman kita kan mau selesai tuh wih walahan cilu menit deh Bu Yesi 2.30 beter beter tuh itu itu masih adalah 3 menit lagi tidak mau lagi ingkar janji tadi kali wihan 15 menit gini nanti nanti Bu Yesi dan kita semua akan foto bersama ya Bapak nggak bisa moto kecuri pakai HP ya sudah singkat cerita Kang saya tertariknya dengan tadi ada saatnya suami mengalah ya untuk kebaikan anak ya ya untuk kebaikan anak sehingga si Akang teh medan tempurna teh kan itu kan dia saat kasih Salak berarti kampungnya orang tuanya di Cisalak ya kampung orang tua saya di Cisalak Bapak banget ya nanti sama hampir sama dengan Bapak ada pertarungan dimana satu sisi ingin kekuatan tua jadi sambil silaturahmi Pak sama keluarga betul ada energi positif satu sisi yang mendampingi istri plus mendampingi anak pertanyaan Mahiji mau susah aja Bapak Mahiyah saya tidak konten KPM sekarang menyeimbangkan menyeimbangkan tanggung jawab sebagai sebagai anak kan ada orang tuanya tuh dengan menyeimbangkan si anak bisa jadi kolot karena punya anak kan bagaimana menyeimbangkan anak kita untuk tetap terpenuhi bukan uangnya loh bukan gijinya kasih sayangnya sebaliknya bagaimana orang tua juga terhadap orang tua di Cisalak ikhlas dan melepas akan jauh dari jangkauannya bahkan teh akan ketimbang lebih kenyataan Bapak Indonesia sekarang pertarungan situasinya antara tugas ketemu orang tua siraturahmi dari kudutong poho ke pamanjikan dan kebudak pertanyaan sama THC seni mengatasi situasi dimana kita ingin menyeimbangkan terhadap keluarga keluarga hidup namanya ya terhadap KPM dan terhadap keluarga sendiri akan kiatnya cuma kasih tahu omar teman-teman bagaimana menyeimbangkan antara tanggung jawab dan tanggung jawab di rumah dengan tanggung jawab seorang tua dan tanggung jawab terhadap KPM menyeimbangkan anak rumah akan kasih tahu teman-teman termasuk Bapak Bapak ini akhir diajar gitu bagaimana menyeimbangkan tanggung jawab kita terhadap orang tua terhadap orang tua KPM pekerjaan dan terhadap anak atau istri tapi mengalahnya dengan mendekat ke istri sudah memidari cukup Kang dengan benjahan ya teman-teman kita seni mengatasi masalah itu Kang bangga Oh Han Oh Han Sebagai petugas pendamping itu kan kewajiban udah sehfoksinya dari kerja kita Kita ke KPM itu kan bisa diatur sama kita untuk pertemuan, untuk kunjungan. Dan untuk keluarga mungkin ngambil waktu hari libur, kita berkunjung ke orang tua saya sendiri. Dan apalagi ada anak saya yang sekolahnya Mondok di daerah. Mondok itu maksudnya pesan rem ya? Alhamdulillah Bu Yesi, terima kasih. Happy endingnya kita tutup ya, saya serahkan ke Bu Yesi. Tapi kalau kalimat kunci memang kita menonton. Menonton sahabat-sahabat saya, termasuk Rosman ini, yang banyak tikungan loh Subang tuh. Banyak warung kopi, anu caang, bisa lila ngopi nateh. Ya mudah-mudahan tidak tergoda para suami yang ada di Subang, di Indramayu, dan para istri di sini ya. Mudah-mudahan ikhlas suaminya, kadang-kadang senyum untuk orang banyak ya. Bukan senyum sendiri ya, senyum ngasih kebahagiaan untuk orang banyak. Baik teman-teman, pas pisah entah saya serahkan ke Bu Yesi, hilap salahnya. Bapak mohon maaf, besok kita masuk ya jam 8, nanti saya akan tetap belajar lagi. Dan menembahkan kita semua sehat nih. Amin, amin, Pak Amin. Ya Bapak nonton film coba 40 kali 10 menit, 40 kali 5 menit Bapak kudu nonton. Mencan menilai, ya Bu Yesi juga sama, mengayomi semua kelas. Saya kembalikan ke Bu Yesi, kita akan foto bersama. Namun tidak ada salahnya lah kita terjemah dengan doa supaya kita semua sehat yang utama. Baik sebelum saya kembalikan ke Bu Yesi, kita berdoa dengan cara dan keyakinannya masing-masing. Berapapun persen yang kita ingat adalah untuk semangat KPM dan semangat kita ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai, saya kembalikan ke Bu Yesi, kalau mau foto bersama silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aset Iwan atas materinya hari ini. Luar biasa buat teman-teman juga dari pagi sampai sore ya. Sampai sore teman-teman masih hidup manis ya. Memantengin laptopnya. Ini adalah tipe-tipe yang setia kayaknya Pak. Amin. Amin. Pasti Bu. Pasti Bu. Pasti. Mudah-mudahan ini sudah hari kedua ya. Sudah hari kedua. Masih ada dua hari lagi yang akan kita lalui. Kita sudah sampai di modul 6. Berarti kita tinggal modul 7 dan modul 8. Mungkin kita majukan ya Pak Aset ya. Jadi nanti di hari Kamis itu teman-teman tidak lagi mengikuti Zoom. Tetapi teman-teman tinggal mengisi evaluasi dan kemudian mengikuti isi komprehensif di jam. Jadi banyak waktu untuk belajar ya. Sebelum diakhiri kita ambil foto seperti biasa ya. Luar biasa hari ini teman-teman. Masih fresh semuanya. Mesu. Tetap senyum. Pak Aset agak gelap kayaknya Pak Aset. Kita hayanya. Diterungin. Yuk Pak Nur. Manurwanto. Mana-mana. Kita foto biasa dulu. Baru nanti saya bebas ya teman-teman ya. Oke liasa dulu ya. Yuk Pak Tugi. Pak Eki. Kenapa bersandar begini? Tukup Pak Eki. Oke ya. Satu. Dua. Lagi. Satu. Ya. Setelah selanjutnya dulu. Setelah selanjutnya dulu ya. Gurus tuh udah pis duluan tadi gak ada gambarannya ya. Satu. Dua. Satu. Dua. Oke sekarang saya bebas. Teman-teman. Saya bebas. Dari kedua. Bagaimana? Pak Jayadi mana Pak Jayadi? Kita bebas ya. Ke putih. Satu. Dua. Satu. Dua. Oke. Slide selanjutnya ya. Jangan terpirak dulu. Bisi ada yang di slide satu. Tidak apa. Selangi lagi. Gaya bebas. Mas Abdurofi. Pak Dadang. Jempolnya kurang kelihatan. Oke. Satu. Dua. Satu. Dua. Oke. Terima kasih teman-teman. Bu Yashin Umun ya. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.